sekarang udah normal ya ini ke kiri tuh liat muternya guys enteng banget kan itu ke kanan yang kalau dicabut pake ini dicabut nih ini kan lagi muter pas dicabut dia muter terus guys jadi gak tersendat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya nah guys kali ini saya mau memperbaikin mesin cuci merek sunken jadi ini kejalanya itu kata yang punya pas cuci awalnya kencang ke kiri dia kencang cuman geriran dia muternya ke kanan dia puterannya lambat ya guys gak bisa muter guys nah kalau kita cobain seperti ini guys ini kita coba colokan nah saya coba atasnya saya nyalakan dulu ya timernya nah nah ini ke ke kanan dia normal nah ke kiri nah berisik banget ya guys ya nah ke kiri krok 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 nah ini ke kanan ke kanan ke kanan suaranya halus dan ketika dia muter ke kiri suaranya kasar banget guys no macet guys dia berhenti sebentar ya gitu guys oke untuk memastikan apakah ini dari dinamonya apa gearboxnya pertama kita harus bukain ini dulu guys ini belnya kita buka dulu kita cobain nah ini belnya dan coba lagi ini stabilnya dibuka masih suaranya masih halus nah ini ke kanan ya suaranya halus nah kirian ke kiri suaranya kasar banget ya guys ya ini ke kanan halus dan ke kiri ini ke kiri ini kasar banget ya dan kadang-kadang pas dan kadang-kadang pas muter ke kiri dia berhenti ya berhenti dia macet dan kata yang punya pokoknya pas lagi nyuci kadang-kadang dia suka berhenti guys tidak kuat oke kita coba perbaikin kita bongkar ini pik masalahnya ada di dinamonya ya ini tembakan saya kayaknya ada di bosnya ya guys kalau tidak di bos jadi asnya ini sudah kena kalau kita coba perbaikin kita bongkar dulu guys oke langkah pertama kita harus bongkarin dulu bawa dua dini ya ini yang dibawah ini juga bawa dua dini baru kita ini terus ngebuka asin juga guys nah sekarang tinggal ngebuka laut ini guys ya menggunakan kunci T8 2 kalau tidak yang bawahnya saja yang atasnya saja soalnya kita tidak eksekusi spin cuma kita eksekusi dinamo ini ya dinamo wash selamat menikmati oke guys jadi ini dinamonya dinamo wash nya kita coba kita eksekusi coba kalau kita coba setelah kita preterin seperti ini nah dicobain nah jadi ke kanan dia halus puterannya guys sedangkan ke kiri nah kasar banget ya ini ke kanan halus banget suaranya ke kiri lihat ke kiri guys nah ini yang yang masalahnya itu kita harus bongkar dulu kita lihat dulu dalamnya biasa kita menggunakan bor untuk membongkar ini semua baru nanti kita ganti menggunakan baur 10 ya guys oke kita coba eksekusi dulu guys nah ini guys setelah kita bor terus kita sekarang bisa mencobotnya guys oke kita coba copot pelan-pelan aja bismillah oh ini bosnya dia guys oh ini udah bagus ya gue guys ininya dudukannya guys oke yang satunya lagi bismillahirrahmanirrahim di ini ya bawahnya tuh oblak salah satunya ini nah ini oke kita coba retelin dulu guys ini statornya lembab lihat guys ya lihat guys udah berjamur seperti ini guys dalamnya dia udah berjamur ternyata guys oke kita coba ganti buasa dulu guys ini untuk ini untuk apa namanya lilitannya kan berjamur kayak gini guys lembab ya alangkah baiknya kita jemur dulu guys sampai benar-benar kering ininya biar jemurnya biar gak lembab lagi guys oke ini saya jemur yang ini saya coba ganti bosnya guys lihat guys akibat ininya bosnya kendor jadi si rotor dia gesek ke stator nya guys ya ini tandanya ini baret seperti ini makanya ketika dia muter ke kiri dia gesek ke ini ya ke stator makanya dia berat akibat dari bosnya oblak guys sebenarnya bisa dari bosnya oblak bisa juga dari pengunci ini pengunci apa namanya bawaan pabriknya nih bisa dari ininya penguncinya enggak benar-benar kenceng guys sehingga ia terlepas ngebuka dikit sedangkan yang ini tuh rapet yang ini ngebuka dikit bisa juga seperti itu guys jadi sebelum kalian bongkar tuh harus dicek dulu ya benar-benar si covernya juga harus benar-benar rapet boleh ada yang renggang atau longgar dan setelah itu kalian cek bosnya ya bosnya gak boleh oblak ini nih akibat oblak seperti ini baret ini kena stator guys oke kita coba perbaikin oke saya coba ganti dulu yang ini nih ini udah oblak ini kalau yang bawah enggak 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 oblak oke guys coba kita eksekusi guys kita ganti dengan yang baru oke ininya kita bersihkan dulu ini ini ada yang ini bentuk bentong ini agak panjang pendek oke kita coba nanti ini 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 kapurnya rusak guys oke ini kalau enggak pakai ini enggak apa-apa enggak pakai ini jadi jadi langsung kan aja ini penting di sini dikasih semacam ini buat rumah nanti ini nah seperti ini kunci lagi sampai benar-benar rapat ini benar-benar pastinya menilai Oke guys jadi karena ini patah ininya apa namanya si pencapitnya tadi pas saya membuka jadi kalian pas membuka ini harus hati-hati ya jangan dipaksa di terlalu melanting ke sini di akibatnya seperti ini patah jadi saya ganti ininya pakai ada bekas cabutan ini bekas ya tapi masih bagus masih bersih juga Oke kita coba kita coba pasang kita pasang apakah udah benar-benar oke nah tadi kan suaranya dan sempat berhenti ya guys di pas di kiri sekarang kita coba kita coba rakit dulu guys nah ini juga udah kering guys tadi setelah kita jemur nah cuman masih ada apa sih namanya jamur-jamur ya Oke kita coba pasang nah untuk masangnya pastikan suara suara kos ya guys ya biar ya benar-benar pas nah ini asnya tadi yang barit ya Oke nih Oke kita ganti pakai bau 10 guys nah ini bau 10 harganya dua ribuan satu biji panjang ya jadi dia di lubang itu bener-bener ngepas lubangnya nggak oblak oke kita coba dulu guys kayaknya kalau pakai ring tuh ini nggak nyampe nggak usah pakai ring aja seperti ini mantul oke guys ini setelah kita ganti bosnya ya kita cobain nah ini kalau misalkan seret kalian ketok-ketok dulu karena mungkin bosnya nggak senter nah setelah diketok-ketok setelah gini-gini dia akan langkar sendiri ya guys nah sekarang kita cobain apakah lancar nggak seperti tadi ya Nah tadi seperti ini ini ya setelah kita repair ini pakai bau 10 jadinya guys jadi ngepas banget di lubangnya nah untuk ini karena kabelnya juga udah kropos jadi saya sekalian ganti kabelnya guys yang tadi itu yang bawaan udah kropos udah jelek makanya selesai saya ganti sekalian aja guys kita coba rakit deh ya oke 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 Lihat guys Sekarang guys Telah diganti Lihat Bentar Oke ya Oke guys Jangan lupa selamat menikmati oke guys setelah ini jadi ini setelah kita perbaikin ganti bosnya jadi seperti ini ya lihat kita colokan sekarang udah normal ya ini ke kiri tuh lihat muternya guys enteng banget kan itu ke kanan yang kalau dicabut pakai ini dicabut nih ini lagi muter masih cabut tuh dia muter terus guys jadi enggak 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 tersendat gitu ya seperti itu ya Pak tadi kan dia pas ke kiri dia macet guys kalau ini udah enggak ya normal lihat lihat pas berhenti nih berhentikan ya muter terus terus nah pas malik-baliknya sama eh berhenti timernya dia muter masih terbentuk terus guys enggak berhenti gitu guys jadi putarannya enteng ya guys Oke saya coba kasih bill satu pasang yang satu pasang sini kita sambil putar kayak pasang kantai sepeda guys nah ini kita coba kita cobain lihat ini udah pasang bill oke ya lancar sekarang ke dua arahnya yang tadi yang ke kirinya macet guys ternyata bosnya oblak jadi ketika nyuci karena kata yang punya kadang-kadang di tengah-tengah nyuci apalagi kalau banyak dia berhenti guys enggak kuat setelah kita cek tadi hai 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 hai